Alasan NASA menyembuhikan kenyataan ilmiah Laylatul Qadar Entah apa tujuan badan antariksa dunia ini yang menutupi fakta ilmiah tentang Islam malam Laylatul Qadar Kepala Lembaga Mujizat Ilmiah Al-Quran dan As-Sunnah di Mesir, Dr. Abduh Basit As-Shahid pun membeberkan apa yang telah ditutup-tutupi badan antariksa Amerika Serikat atau NASA Penemuan NASA kala itu sesuai dengan hadis nabi bahwa malam Laylatul Qadar adalah baljah, tingkat suhunya sedang, tidak ada bintang atau meter jatuh ke atmosfer bumi, dan pagi harinya matahari keluar dengan tanpa radiasi cahaya Sayyid berdegaskan terbukti secara imih bahwa setiap harinya ada 10 bintang dan 20 ribu meter yang jatuh ke atmosfer bumi, kecuali malam Laylatul Qadar dimana tidak ada radiasi cahaya sekalipun dan sekecil apapun Hal yang lebih mengejutkan lagi, NASA telah menyembunyikan hal ini selama 10 tahun Terungkap ketika penemuan ini sudah ditemukan badan antariksa NASA 10 tahun yang lalu Tapi mereka tidak ingin mempublikasikannya dengan alasan agar non-musim tidak tertarik masuk Islam Dalam sebuah program TV di Mesir, Sayyid juga mendegaskan pakar Karner yang menjadi juru bicara pun akhirnya masuk Islam dan harus kehilangan jabatan tingginya di NASA Setelah Karner masuk Islam, ia pun membiarkan fenomena mencium Hajar Aswad atau mengisyaratkan bahwa batu itu merekam semua orang yang melambaikan tangannya atau menciumnya Karner juga mengungkapkan tentang sebagian potongan Hajar Aswad yang pernah dicuri Setelah 12 tahun diteliti, seorang pakar musim Inggris mendegaskan bahwa batu tersebut bukan dari planet tata surya matahari Ia menemukan bahwa batu itu memancarkan gelombang pendek sebaik 20 radiasi yang tidak terlihat ke segala arah Yang lebih mengejutkan, setiap radiasi menembus 10 ribu kaki Karena itu, Imam Syafi'i menyatakan bahwa Hajar Aswad mencatat nama setiap orang yang mengunjunginya Baik dalam haji atau umroh, meskipun hanya sekalian Terima kasih telah menonton!